Intro Shalom, selamat pagi Sobat Maisel yang dikasih Tuhan Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumer Shalom dari GGP Shalom Bandung Inilah seri yang selanjutnya Immanuel datang memberikan dan menuliskan Shalom Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini Selamat menikmati Shalom, selamat pagi Sobat Maisel Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali Dan kita boleh mendengar firman Tuhan Sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini Mari kita berdoa Terima kasih maha besar Bapak yang di surga Penyertaan Tuhan semalam Sehingga pagi ini kamu boleh bangun lagi Dan boleh bersiap untuk berkarya Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan Mari Tuhan rendahkan hati kami Seterhanakan iman kami Arahkan kami dengan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Firman Tuhan pada pagi hari ini Akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Susanto Wibowo Shalom Ada satu pujian yang berjudul Waktu Tuhan pasti yang terbaik Dan ini adalah judul firman Tuhan pada sore hari ini Pujiannya seperti ini Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Bila kau izinkan sesuatu terjadi Ku percaya semua untuk kebaikanku Bila nanti telah tiba waktumu Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Lewati cobaan ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Haleluya Kita bersyukur dan kita percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Mungkin saudara menghadapi banyak tantangan Saudara mungkin sudah berdoa Sudah minta pertolongan Tuhan Tetapi kok sepertinya Tuhan kok belum jawab Saya ingin saudara saat seperti sekarang ini Bukan waktunya lagi kita mempertanyakan Tuhan Tapi saatnya kita menyatakan Tuhan Menyatakan akan kasih kuasanya Menyatakan akan kepeduliannya Menyatakan akan perhatiannya yang begitu luar biasa kepada kita semua Saya mau beritahukan kepada saudara saat ini Tuhan begitu mengasihi saudara Jadi tidak ada waktu lagi Kita bertanya mengenai Tuhan Mempertanyakan Tuhan Apakah Tuhan masih mengasihi aku? Apakah Tuhan masih mendengar doa-doa aku? Apakah Tuhan masih peduli? Sekali lagi saya katakan Engkau berharga di mata Tuhan Engkau mulia Dan firmannya berkata Aku mengasihi engkau Saudara yang kasih Tuhan Apapun keadaan saudara hari ini Apakah saudara dalam keberkatan? Bersyukurlah kepada Tuhan Kalau saudara dalam hadapan masalah Percaya Tuhan mengasihi saudara Dan kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu Adalah untuk kebaikanmu Kebaikan saudara dan saya Karena dia begitu mengasihi kepada kita Karena waktu Tuhan Pasti yang terbaik Hari ini kita mau belajar Mau belajar Dari Satu kejadian Perkawinan di kanak Bagaimana Tuhan menolong Waktu itu Mereka mengalami Kekurangan anggur Untuk itu mari kita Akan buka firman Tuhan Dan saya akan bacakan buat saudara Dari Yohanes fasal yang kedua Mulai ayat yang pertama Firmanya berkata demikian Pada hari ketiga Ada perkawinan di kanak Yang di Galilea Dan ibu Yesus ada di situ Yesus dan murid-muridnya Diundang juga ke perkawinan itu Ketika mereka kekurangan anggur Ibu Yesus berkata kepadanya Mereka kehabisan anggur Kata Yesus kepadanya Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba Tetapi ibu Yesus berkata Kepada pelayan-pelayan Apa yang dikatakan Kepadamu Buatlah itu Di situ ada Enam tempayan Yang disediakan Untuk pembasuhan Menurut adat Orang Yahudi Masing-masing isinya Dua Tiga Buyung Yesus berkata Kepada pelayan-pelayan itu Isilah tempayan-tempayan itu Penuh dengan air Dan Mereka pun mengisinya Sampai penuh Lalu Kata Yesus kepada mereka Sekarang Cedoklah dan bawalah Kepada pemimpin pesta Lalu mereka pun membawanya Setelah pemimpin pesta itu Mengecap air Yang telah menjadi anggur itu Dan Ia tidak tahu Dari mana datangnya Tetapi pelayan-pelawai Pelayan yang Mencedok air itu Mengetahuinya Ia memanggil Mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya Setiap orang menghidangkan Anggur yang baik dahulu Dan sesudah Orang puas minum Barulah yang kurang baik Akan tetapi Engkau menyimpan anggur yang baik Sampai sekarang Hal itu Dibuat Yesus Dikana Yang di Galilea Sebagai yang pertama Dari tanda-tandanya Dan Dengan itu Ia telah menyatakan Kemuliaannya Dan murid-muridnya Percaya Kepadanya Ini menarik Untuk kita kupas bersama-sama Jadi dari Ayat-ayat ini Dari pelajaran ini Dari pengalaman Perkawinan di Kana ini Banyak yang kita bisa Apa namanya Bisa Pelajari Ya Apalagi sekarang Dalam situasi Covid Ya Covid 19 Ya Telah mengajarkan Kepada kita Satu tatanan Kehidupan yang baru Ya Jadi Contoh dalam bisnis Semua Sekarang Digitalisasi Ya Bahkan penjualan Dilakukan secara online Pekerjaan Dulu gak ada yang namanya WFH Sekarang WFH Work from home Bahkan pelayanan Seperti hari ini Kita dilakukan secara online Karena kita gak bisa Berkumpul bersama-sama Di wilayah kita masing-masing Dan masih banyak lagi Perubahan-perubahan yang terjadi Dan saya percaya Kalau Tuhan izinkan Sesuatu terjadi Kepada kita Itu karena Tuhan ingin Melakukan satu karyanya Karena dia Melakukan semua itu adalah Untuk kebaikan Saudara dan saya Kita bisa belajar Bagaimana Supaya kita Hidup bersandar Kepada Tuhan Makin dimurnikan Di dalam iman Dan pada akhirnya Nama Yesus Akan ditinggikan Dan dimuliakan Jadi sekali lagi Saudara yang kasih Tuhan Bukan waktunya lagi Kita untuk mempertanyakan Tuhan Kenapa Tapi saatnya Kita menyatakan Tuhan Bahwa dia Adalah Allah Yang punya kuasa Untuk menolong Saudara dan saya Dan dia mengasihi Saudara dan saya Amin Nah saudara yang kasih Tuhan Milikilah persepsi Yang benar Tentang Tuhan kita Yang begitu mengasihi kita Jangan salah sangka Kepada Tuhan Sekali lagi Dia tetap menyertai Nah kejadian di kanak ini Ini menjadi satu pelajaran Buat kita Ya Yang pertama Saya ingin kita Belajar Apa yang Terjadi Situasinya adalah Seperti ini Kalau saya bayangkan Ya Jadi satu perkawinan Perkawinan ini Melambangkan apa ya Menggambarkan satu Kontinuitas Kehidupan Ya Kalau tanpa perkawinan Gak ada generasi penerus Nah saudara yang kasih Tuhan Ayat yang Pertama dan kedua Kita melihat Bahwa bagaimana Dalam perkawinan ini Dalam pesta ini Dan pelayan-pelayan Mengalami kekurangan anggur Karena pesta di Apa namanya Di Israel Waktu itu Itu bisa berlaku Bukan hanya satu jam dua jam Tapi bisa berhari-hari Bahkan sampai satu minggu Jadi wajarlah Kalau sampai kekurangan anggur Nah ya Wajar Kalau sampai kekurangan anggur Nah lantas Pelayan-pelayan ini Mengatakan kepada Ibu Yesus yang hadir Juga sebagai undangan Ya Dia hadir Biasanya Kalau Pesta di satu Kampung Begitu Ya dulu Waktu saya kecil Di kampung itu Kalau pesta Biasanya Ibu-ibu datang Ya Membantu Di dapur Biasanya membantu Di dapur Nah ini Saya pikir juga sama Kasusnya Kasusnya seperti itu Jadi pelayan-pelayan ini Bicara Kepada Ibu Yesus Maria Dia katakan bahwa Kami kekurangan anggur Dan apa yang dikatakan Oleh Ibu Yesus Oleh Maria Kepada Yesus Ya Ayat yang ketiga Berkata demikian Ketika mereka Kekurangan anggur Ibu Yesus Berkata Kepadanya Mereka Kehabisan anggur Ini menarik Ya Menarik Ini menarik Maria ini Hanya berkata Kepada Yesus Mereka Kehabisan anggur Saya Teringat Waktu Ibu saya Masih ada Kalau Dia ingin Menyampaikan sesuatu Kepada saya Atau misalkan Mengenai adik saya Mau Bikin usaha Begitu Mama saya Bilang ke saya Begini Ya Dia manggil saya Apa namanya Pakai Nama panggilannya Dan dia Katakan begini Itu Si Anu Dia Pengen usaha ini Dia gak Nggak ngotot Seperti Ibu Yesus Kepada Yesus Karena dia mengenal Siapa Yesus Dia berkata Mereka kehabisan anggur Ya Dulu Saya Suka mendengar Ada hamba Tuhan Kalau meminta sesuatu Kepada Tuhan Itu harus spesifik Kalau minta mobil Harus mobilnya warna hitam Merknya apa Penumpangnya berapa Nanti kalau penumpangnya Dikasih yang isinya 24 Nanti kayaknya bas Nanti jadi super bas Ya jadi Tapi Yesus Ibu Yesus ini berkata Apa Maria ini berkata Serang Mereka kehabisan anggur Ini Ini pernyataan yang menarik sekali Tapi pernyataan ini adalah Pernyataan Yang menaruh harapan Jadi sodara Dalam situasi kondisi Krisis Dalam satu kondisi Dimana sodara dihadapkan Dengan satu kondisi Situasi krisis Maka Tarulah harapan sodara Kepada Tuhan Yesus Jadi Dia berharap Menaruh pengharapan ini Kepada Yesus Bersandar Kepada Yesus Dan sodara Waktu dihadapan seperti itu Firman Tuhan katakan Berserulah kepada dia Saya ingat sekali Nomor teleponnya Tuhan Ini yang dulu Saya mendengar seorang Habat Tuhan Berkata nomor teleponnya Tuhan Adalah nomor 3 3 3 Yeremia 33 Ayat 3 Berserulah kepada aku Maka aku akan menjawab engkau Aku akan memberitahukan kepadamu Hal-hal yang besar Yang tidak terpahami Yakni hal-hal yang Tidak kau ketahui Dalam situasi Kritis Genting Seringkali kita bingung Dan kita tidak tahu Apa yang harus kita lakukan Tapi percaya Waktu engkau berseru Kepada Tuhan Menaruh pengharapanmu Kepada Tuhan Dan percaya Karena dia adalah Allah yang punya kuasa Yang lebih besar Dari segala-galanya Dia yang pegang kendali Atas alam semesta Dia pegang kendali Atas waktu Dia pegang kendali Atas kehidupan kita Dan percaya Dia sanggup melakukan Amin Nah saudara yang kasih Tuhan Berserulah kepada dia Tarulah pengharapanmu Kepada dia Dan berserulah kepada dia Bersandarlah kepada dia Maka Apa yang kita ambil contoh Dari Maria ini Jadi Jadi pelajaran yang pertama Tadi saya katakan Kita harus bersandar kepada Yesus Berseru kepada Yesus Dan kita Menaruh pengharapan kita Kepada dia Dan dia katakan begini Kata Yesus kepada Maria Mau apakah engkau Daripada ku ibu Saat ku belum tiba Saat ku belum tiba Saudara Tetapi apakah Maria tidak Mempercayai Yesus Dia sangat mempercayai Dan dia tahu persis Bahwa Yesus akan berbuat sesuatu Yang kedua Ini saya ingin Beritahukan kepada saudara Maria tahu persis Bahwa Yesus akan berbuat sesuatu Dan pasti akan menolong Dia Dan Apa namanya Itu Merubah suasana di Perkawinan kana ini Dan yang kedua Langkahnya setelah berseru Menaruh pengharapan kepada Yesus Bersandar kepada Yesus Yang kedua adalah Percaya Kalau saudara sudah berseru Yesus menjawab Saudara percayakan hal itu Percaya Sehingga Maria berkata Begini Kepada pelayan-pelayan Apa yang dikatakannya Kepadamu Buatlah itu Ini menarik Jadi melangkah Percaya Dia percaya Bahwa Yesus akan melakukan Nah Sekarang bagaimana Kita kan gak ketemu Tuhan Yesus Tuhan sudah memberikan kepada kita Alkitab Saudara percaya Alkitab adalah firman Allah Amin Alkitab adalah firman Allah Jadi saudara yang kasih Tuhan Baca Renungkan firman Simpan banyak Banyak dalam logosmu Dan jadikan firman itu Menjadi remah Ya Jangan Batasi firman itu Sebatas pengetahuanmu Tapi jadikan firman itu Remah Yang menjadi pewahyuan Dalam hidupmu Mendanjani pewahyuan Yang akan terus Mengarahkan hidupmu God's word Firman Allah Dia akan menuntun engkau Memberi hikmat Karena Tuhan yang memberi hikmat Dari mulutnya datang Pengetahuan dan kepandaian Saudara yang kasih Tuhan Luar biasa Oleh sebab itu Saudara yang kasih Tuhan Baca dan mengungkan firman Dan jadikan firman Tidak hanya logos Tapi jadikan juga remah Mendapatkan pewahyuan Dari firman Ya jadi Menarik sekali Percaya Bahwa Yesus akan melakukan Sesuatu Dan Maria menyampaikan Kepada pelayan-pelayan itu Apa yang Dia katakan Buatlah itu Apa yang Firman Tuhan katakan Lakukan itu Ya Dan menarik lagi Dalam ayat yang ke-6 Saya akan bacakan Disitu ada 6 tempayan Tempayan itu Seperti gentong Ya gitu Atau satu wadah Ya Dan itu Di dalamnya berisi air Kurang lebih sekitar 100 liter Ya biasa untuk membasu Membasu tangan Supaya bersih Ya sebelum makan Biarkan punya tradisi Seperti itu Dan Yesus berkata Kepada pelayan-pelayan itu Isilah tempayan-tempayan itu Penuh dengan air Dan mereka pun Mengisinya Sampai penuh Bayangkan Bukan saja ibu Yesus Tapi pelayan-pelayan pun Mereka percaya Mungkin pelayan itu berkata Ini apa-apa Ansur diisi Kita kan butuh anggur Kenapa diisi air Tapi karena dia percaya Yesus sanggup melakukan Satu tarya Yang luar biasa Saudara harus percaya Bahwa Yesus Sanggup melakukan Segala perkara Percaya saja Kepada dia Firman Tuhan katakan Dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 Percayalah kepada Tuhan Dengan segenap hatimu Jangan bersandar Kepada pengertianmu sendiri Akui dia Dalam setiap lakumu Maka dia akan Meluruskan jalanmu Dalam bahasa sehari-hari Kalau engkau Mempercayakan hidupmu Kepada Tuhan Maka dia akan Menuntun engkau Dan akan Memahkotai Segala usaha-usahamu Dengan keberhasilan Wow Keren sekali Jadi Saudara Percaya saja Serahkan hidupmu Kepada Tuhan Dan Percayalah Kepada dia Maka dia Akan Bertindak Masmur 37 Ayat yang kelima Dan poin yang ketiga Supaya mujijat terjadi Adalah Aksion Just do it Taat Jangan batasi Karya Allah Dengan pikiranmu Kita harus melampaui Pikiran kita Dengan iman Dengan percaya Dan Dilakukan Dilanjutkan Dengan tindakan Aksion Waktu kita berseru Tuhan menjawab Maka lakukan Jangan bertanya lagi Kenapa Apa mungkin Masa iya No 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 Just do it Aksion Bertindak Ya Cara Tuhan berkarya Terkadang tidak sama dengan Cara pikir kita Tapi Lakukan saja Firmanya berkata Satu Korintus 2 Ayat yang ke sembilan Berkata demikian Apa yang tidak Pernah dilihat mata Apa yang tidak pernah Didengar telinga Dan apa yang tidak pernah Timbul dalam hati manusia Itu yang disediakan Allah Bagi siapa Orang yang mengasihi dia Nah ini kuncinya Kuncinya adalah Kalau saudara ingin Menikmati Ingin merasakan Mujicat-mujicat Yang Tuhan lakukan Maka Mengasihi Tuhan Mengasihi Tuhan Dan firman Tuhan katakan Orang yang mengasihi Tuhan Dia akan melakukan Segala perintah-perintahnya Mentaati Segala Firmanya Jadi saudara ingin Ini indah sekali Ayat yang ke delapan Berkata demikian Lalu kata Yesus Kepada mereka Sekarang cedoklah Dan bawalah Kepada pemimpin pesta Lalu mereka pun Membawanya Ini menandakan Satu ketaatan Ya Saya tadi katakan Mungkin saja itu Pelayan akan bingung Kok air dicedok Suruh dibawa Ke pemimpin pesta Ya air Tapi ternyata Tuhan sudah Rubah Air itu menjadi Anggur Setelah pemimpin pesta itu Mengecap air yang telah Menjadi anggur itu Ia Dan ia tidak tahu Dari mana datangnya Tetapi pelayan-pelayan Yang mencedok air itu Mengetahuinya Ia memanggil Mempahai laki-laki Dan berkata Kepadanya Setiap orang Menghidangkan anggur Yang baik dahulu Dan sesudah Orang puas minum Barulah Yang kurang baik Akan tetapi Engkau Menyimpan anggur-anggur Yang baik Sampai sekarang Ini anggur Dalam bahasa aslinya Adalah Oinos Dimaknai Oinos ada dua Yaitu Anggur yang Terfermentasi Atau beragi Dan satu lagi Anggur Sari Anggur Ya Jadi Sarinya Anggur manis Jadi anggur manis Sarinya Jadi yang pertama Yang fermentasi Itu adalah Anggur yang memabokkan Sementara Anggur manis Yang sari anggur tadi Tidak memabokkan Bahkan menyehatkan Dan saya yakin sekali Anggur yang Dibuat oleh Tuhan Yesus Air yang menjadi anggur Itu adalah Anggur Bukan Anggur yang Terfermentasi Karena ini Adalah untuk Kemuliaan Tuhan Dan supaya Murid-muridnya Itu percaya Jadi Saya sangat yakin Sekali bahwa Anggur Dalam konteks ini Oinos Yang artinya Lebih kepada Anggur-anggur Yang belum Dan tidak Terfermentasi Ya Jadi bukan Anggur yang Memabokan Jadi Saudara yang kasih Tuhan Percayalah Pertolongan Tuhan Tepat pada Waktunya Karena waktu Tuhan Pasti Yang terbaik Ia membuat Segala suatu Indah Pada waktunya Oleh sebab itu Saudara yang kasih Tuhan Apapun yang terjadi Dalam hidupmu Bersuka citalah Di dalam pengharapan Sabar Dalam kesesakan Dan bertekunlah Di dalam doa Semua Dia lakukan adalah Untuk kebaikan Saudara Terus percaya Providentia Allah Bagaimana Allah Yang memelihara Hidupan kita Pemeliharaan Allah Atas kehidupan kita Percayakan hal itu Dia menyertai engkau Dia tidak akan Pernah meninggalkan engkau Jadi Saudara yang kasih Tuhan Hari ini kita bisa belajar Menjadi satu Walaupun saya menyadari Situasi Kondisi sekarang Tidak Seperti biasa Tapi Saya ingin Supaya saudara Tetap Bersandar Kepada Tuhan Tetap Mengandalkan Tuhan Tetap Menaruh pengharapan Kepada Tuhan Firman Tuhan Dalam 1 Petrus 1 E 13 Berkata demikian Sebab itu Siapkanlah akal budimu Waspadalah Dan letakkanlah Pengharapanmu Seluruhnya Atas kasih karunia Yang dianugerahkan Kepadamu Pada waktu Penyataan Yesus Yang kedua Tetap Percaya Dalam Yesaya 43 Ayat 19 Lihat Aku hendak Aku hendak membuat Sesuatu yang baru Yang sekarang Sudah tumbuh Belumkah Kamu mengetahuinya Ya Aku hendak Membuat Jalan-jalan Di padang gurun Dan sungai-sungai Di padang belantara Nikmati Tahun 2021 Tahun akselerasi Tahun percepatan Dimana Tuhan Akan menyatakan Kemuliaannya Buat orang-orang Yang menaruh Pengharapan pada Tuhan Buat orang-orang Yang mempercayakan Dia Akan kuasanya Akan Penyataannya Dan saudara yang kasih Tuhan Sudah tumbuh Mungkin saudara belum melihat Tapi tetap Percaya Tetap percaya Yang ketiga Taat Atas apa yang Firman Tuhan katakan Bertindak Isi penuh Isi penuh Isi penuh Dengan apa? Dengan firman Tuhan Logos Maupun Rema Step in faith Bertindaklah Dalam iman Semua Tuhan Ijinkan terjadi Supaya Kita Mengandalkan Tuhan Kita Menaruh Pengharapan Kepada Tuhan Oleh sebab itu Surah yang kasih Tuhan Tetap tinggal di dalam dia Berakar Di dalam dia Dibangun Di atas dia Tetap teguh Di dalam iman Dan Hendaklah Hidupmu Melimpa Dengan syukur Tuhan Yesus Memberkati Haleluya Mari kita berdoa Terima kasih Maafsar Bapak yang di surga Tuhan telah Berbicara Tuhan telah Berfirman Biarlah Tuhan Tuhan juga Yang menyempurnakan Meneguhkan Dan membenarkan Setiap firman Yang telah kami dengar Pada pagi hari ini Dan Tuhan sendiri juga Yang memimpin kami Dalam seluruh Kegiatan kami Pada hari ini Tuhan memberkati Semua yang telah mendengar Pada pagi hari ini Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuatkan Yang ragu-ragu Tuhan mantapkan Ada masalah-masalah Dalam rumah tangga Dalam usaha Dan pekerjaan Tuhan pimpin keluar Yang satu kemenangan Tuhan memberkati juga Radio Mestro Dengan skala Pergumulannya Sehingga melalui radio ini Nama Tuhan Boleh dipermuliakan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Kita telah mendengarkan Firman Tuhan yang berkuasa Menegukan Menyegarkan Bahkan memulihkan kita Kalau saudara ingin Pelayanan konsultasi Lebih lanjut Saudara bisa menghubungi GGP Shalom Jalan Semar Nomor 36 Bandung Telepon 6012 604 Saudara-saudara Yang belum mengambil Keputusan Dimana saudara Akan hidup berjemaat Saudara dan keluarga Bisa berbakti Bersama kami Pada hari minggu Jam 7 Jam 9 pagi Dan setengah 5 sore Kami mengundang Dan menanti saudara Sampai bertemu kembali Pada waktu dan gelombang yang sama Tuhan memberkati